Bukan hanya Adam, dia sudah berkomitmen untuk mengganggu seluruh anak cucu Adam yang berkehidupan di muka bumi sampai hari kiamat. Setan di dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 88 kali. Jadi memang tidak berhenti. Sepanjang kita hidup, malah ikat memberikan support, setan memprovok. Jadi provokator hati itu, ya setan. Sepanjang manusianya hidup, ya setan juga berdinas. Makanya yang tidak digoda setan itu yang sudah meninggal. Ini kurang kerjaan setan menggoda orang meninggal. Jadi kalau ibu tidak ingin digoda setan, ya silahkan. Ini pasti ini, semua apapun ibu disini pun pasti itu merasakan dalam hatinya beda-beda. Yang satunya, yang dua bilang dalam hatinya, Ustaz kapan selesai ya, saya juga banyak kerjaan. Itu selalu ada itu. Selalu dalam keadaan apapun akan selalu ada dua dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan kebukan. Nah yang kita sekarang bahas, karena topiknya mewaspadai, kan nggak mungkin mewaspadai malaikat. Muhammad Akbar, Muhammad Akbar. Ayo sudah ada, waspada nih, waspada. Nggak mungkin. Yang kita waspadai pasti sisi yang negatif, yang ini. Nah problemnya saat ini, kebanyakan bahkan di muslim, sering menghafal yang positifnya saja. Yang ini jarang dikaji. Malaikat ibu hafal, ada berapa jumlahnya yang kita kenali. Sepuluh, bahkan ada liriknya. Yibril, Mika'il, Yisrofil, Yisrofil sampai keriduan. Setan pernah nggak dihafalkan. Surga belajar kan, sampai tahu pengen ke surga Firdaus. Tapi neraka nggak pernah dikaji. Coba saya tanya, surga berapa pintunya? 8. Neraka berapa? 7. Udah pernah dikaji belum? Bagaimana bisa menghindarinya? Itu yang dikomen oleh sahabat Ali bin Abiqalif. Banyak orang pengen ke surga, tapi tidak memahami dan mengerjakan amalan surgawi. Banyak orang pengen terhindar dari neraka, tapi tidak sedikit perbuatannya mencerminkan alih neraka. Nah kalau ada fikir malaikat, tidak salah pagi ini kita belajar fikir setan. Fiki itu maksudnya paham, mengerti. Kita belajar sampai paham setan itu siapa, dari mana munculnya, tidak usah tahu wujudnya, karena nggak tertarik juga saya. Yang penting fungsinya apa? Supaya saat ibu merasakan suasana tertentu yang tidak baik, ibu ngerti, oh ini setan ini yang sedang berperan. Dan cara mewaspadainya bagaimana? Itu poin yang kita turunkan di kesempatan kali ini. Dipahami ya ibu ya? Baik ya? Baik. Jadi ini baru kita mulai yang tadi pendahuluan-pendahuluan mengantarkan ke sini. Yuk kita turunkan dulu siapa setan, oma adroka muha setan, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa gambaran-gambarannya. Izin saya tidak geser ya, supaya saat ini pindah, ke sini nyambung. Saat di sini ditulis, ini nyambung. Bismillah. Kita belajar dari transmisi sanadnya dulu. Runtutan orang yang pernah belajarnya seperti ini. Nah ada yang menarik di Islam itu, ilmu itu kalau bisa ditelusuri sampai ke pokok-pokok penyalurnya, supaya argumentasinya kuat. Sahabat Nabi yang senang belajar seperti ini, namanya Hudayifah Al-Yamani. Hudayifah itu orang pintar, cerdas, jenius, dan kita bisa lacak biografinya itu ada, sampai sekarang. Jadi kalau orang belajar, maaf, surga, beliau tanya Nabi tentang neraka. Orang tanya malaikat, beliau tanya tentang setan. Sahabat Risi, kamu kenapa sih beda sendiri? Kata Hudayifah, kalau orang selalu belajar tentang surga, tidak tahu neraka, maka tidak tahu cara menghindari perbuatan yang menjelubuskan ke neraka. Kalau orang belajar tentang banyak malaikat, tidak pernah tahu setan, maka dia akan sulit mewaspadainya. Jadi sanat pembelajaran kita menyambung ke salah satu unsur sahabat tentang keterangan ini. Baik, siapa setan? Sudah yang tahu? Boleh angkat tangan. Kita mulai dengan 5 juta. Saya sedius. Ya, 10 juta. Umroh. Waktu habis. Sudah. Sudah. Waktu habis. Setan. Evil. Kita turunkan ke sini pakai bahasa Arab dulu. Ini kan dari bahasa Arab Syaiton. Tahan ya bu, Pak, pelan-pelan. Setan itu dari bahasa Arab Syaiton. Syaiton itu akar katanya dari kata Syahponet. Gini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tuliskan dengan rinci nama-nama ini supaya nanti ibu dan bapak bisa waspadai pesan dari nabi. Kalau namanya ada kemiripan apalagi sama, cepat ganti ya. Jadi kita turunkan satu-satu. Syahponet. Syahponet itu artinya yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan. Oke. Ada dua arti. Yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan atau yang terlempar dari kebaikan. Menjauhkan dari kebaikan atau terlempar dari kebaikan. Makanya sering kita katakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir. Nah, rajin itu yang dilempari. Kenapa? Karena dia selalu mengarahkan kepada yang buruk. Ngajak kepada yang buruk. Terjauh dari yang baik. Mengajak kepada yang buruk. Jelas ya? Itu kata kerjanya Syahponet. Kalau melekat kepada sifat yang suka menjauhkan orang dari nilai-nilai kebaikan kepada yang buruk, maka berubah dari kata Syahponet, kata kerja, menjadi kata benda. Kata bendanya Syahpon. Jelas? Pak, jadi Syahpon itu asalnya kata sifat yang melekat kepada satu objek yang senangnya menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Karena itu nanti Syahpon bentuknya bisa umum dalam Al-Quran. Karena kata netralnya dalam bahasa Arab punya sifat yang satu saja. Setiap menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Jadi kalau satu kali suami ibu mengajak kepada yang buruk, maka suami ibu sedang menjadi eh, bukan saya yang bilang patut. Sedang menjadi tidak normal. Karena seharusnya ya ia mengarahkan pada yang baik-baik. Ini, yang terlempar. Jadi kalau sifat Tuhan rohim, dengan rahmat Tuhan yang maha esa, sifat Syahpon rojim. pakai titik rohim dan rojim. Terlempar dari yang baik atau menjauh dari yang baik. Yuk, kita pelan-pelan. Yang muslim buka Quran surah ke-18 ayat 50. Al-Kahaf. Quran surah ke-18 Al-Kahaf ayat 50. Ini kita baca tiap hari Jumat selain Yasin. Yasin malamnya, paginya Al-Kahaf. Ya, sayangnya Al-Kahfi atau Al-Kahaf ini, ini kebiasaan yang kurang mungkin harus ditingkatkan ya Pak. Bu, diusahakan kalau ngaji sudah lancar, pelajari artinya. Lalu pahami hikmahnya. Misal, di Al-Kahfi itu kan ada empat kisah viral. Empat kisah viral ini sebetulnya itu gambaran hikmah kehidupan yang akan selalu kita alami dalam hidup. Dalam era apapun. Ya, dalam era apapun. Nah, diantara kisah-kisah viral ini nanti ada pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya. Ya, ada yang kedua tentang kisah maaf orang sukses dengan orang sederhana yang dialog. Yang kesuksesannya dibanggakan. Artinya apa? Orang sukses itu cenderung menghadirkan kebanggaan akan kesuksesannya. Dan dibalik kebanggaan itu kadang melahirkan sikap yang kurang baik. Ya, turunkan lagi. Ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Lalu ada kisah Zulkarnain penguasa di seluruh bagian lapisan bumi. Jadi kalau ibu ingin menjadi penguasa, bapak penguasa yang baik, maksud penguasa ini bisa menjangkau kesuksesan yang luas maka belajarlah dari kisah-kisah ini. Nah, di antara turunan itu ada di ayat kelima puluh yang berbicara tentang geneologi setan. Perhatikan kalimatnya. Berarti kita punya nama satu iblis, malaikat sudah, kemudian ada jin. Setannya belum ketemu. ketika kami perintahkan kepada Adam, perhatikan kalimatnya. Saat kami perintahkan, saya koreksi, kepada seluruh malaikat untuk hormat kepada Adam atas perintah Tuhan. Bukan karena Adamnya istimewa, tapi Allah yang perintahkan. Maka seluruh kalangan malaikat itu hormat, kecuali satu golongan. Berarti di momentum itu yang hadir bukan hanya malaikat. Jelas ya? Ada malaikat, ada juga makhluk lain. Cuma di sini, kalau di bahasa Indonesia menggunakan metode sinekdo pas prototo. Ada pas prototo, ada totem proparte. Sebagian mewakili keseluruhan, keseluruhan mewakili sebagian. Kalau sebagian mewakili keseluruhan, namanya pas prototo. Kalau keseluruhan mewakili sebagian, namanya totem proparte. Indonesia kemarin mendapatkan emas setelah mengalahkan China di cabang olahraga angkat besi, misalnya. Maksud semua orang Indonesia angkat besi semua, kan tidak? Itu totem proparte. Tapi kalau kita katakan, Rizky Junia, Indonesia, mengalahkan pesaingnya dari China dan membawa kebanggaan berdera garam putih Indonesia. itu pas prototo. Di sini disebutkan malaikat karena ini yang paling dominan. Tapi sebagian makhluk juga ada pada saat itu, salah satunya Jin. Pelan-pelan ya? Salah satunya apa? Jin. Nanti kita bahas apa itu Jin. Ilang iblis. Yang tidak hormat kepada Adam atas perintah Allah, itu cuma iblis. Siapa iblis ini? Teruskan ayatnya. Karena minaling jinni fafasaqa'an amrih rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari perintah Tuhan. Jin yang menyimpang. Jadi, iblis ini bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan apa? Jin yang menyimpang. Apa bedanya jin dengan iblis, Bu? Oke. Kalau jin masih netral. Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini diantara kita saja. Jin itu kan dari jin dengan nun. Dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat dibuka dengan jin dan nun, itu pasti tersembunyi. enggak nampak. Kecuali jun ya. Kan dulu ada jin, kan? Nah, junnya kan kelihatan. Karena junayadi nama aslinya. Jin, semua kata, kalimat yang dibuka dengan huruf jin dan nun pasti enggak nampak. Contoh, di dalam rahim ada janin. Jin dan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak secara kesempatan. Surga, apa bahasa Arabnya? Kenapa disebut janah? Karena tak tampak sekarang dalam pandangan kita. Jin, kenapa disebut jin? Karena memang sifatnya tak nampak tersembunyi. Lawannya, ins. Ya, ma' syaral jinni wal wa ma' khalaqtul jinna wal ins. Ins itu manusia. Jin, disebut jin, manusia disebut ins. pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan bersama bergandengan untuk menunjukkan sifat yang paradoks dari keduanya. Kalau jin tersembunyi, manusia nampak. Makanya sifat dasar jin itu tersembunyi, enggak ada yang nampak. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Dia keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pasti error itu. Ya, orang sedang sembunyi, disuruh nampak. Sebaliknya, manusia itu sifatnya tampak. Ins dari kata anusah, yang tampak. Jadi kalau ibu suka sembunyi-sembunyi, berarti ibu sedang bukan jadi jin, ibu sedang punya masalah. Ibu ketemu teman dari jauh itu. Senyum, tampak. Hai, jang. Salaman, cipika-cipiki, selesai. Itu ins. Tapi kalau dari jauh kelihatan, sudah ngambil jalan yang berbeda. Sembunyi-sembunyi, itu sedang punya masalah. Saya enggak bilang jin. Suami ibu pulang ke rumah, pintu depan ada. Dia datang lewat cendela. Terus buka WA di kamar mandi, sembunyi-sembunyi. Ibu tengah tanya aja, itu papa apa jin? Ini, poin ini. Sama, nanti kalau kita perdalam, lebih dalam lagi. Contoh, kalau manusia, ins, itu sifatnya dari kata anusah atau anisah. Selain tampak, ada kelembutan. Lawannya jin, kasar. Makanya jin enggak ada yang lembut, Pak. Enggak ada orang kemasukan jin jadi lembut. Itu enggak ada. Permisi, Ibu Ketua. Saya mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin. Enggak mungkin. Pasti mulutnya mengacau, tindakannya mengacau. Tapi manusia tidak. Masih itu pertanyaan lembut, harmoni, baik. Cukup menjadi manusia. Kita tidak bicara akidah dulu. Cukup menjadi manusia. Itu dari lahirnya, saking lembutnya, semua orang senang. dari rahim perempuan manapun. Pengen gendong, pengen nimang, pengen nyanju. Pertanyaan besarnya kata Quran, kenapa setelah tumbuh, berkembang, dan dewasa? Kok jadi berubah? Hilang kelembutan itu. Lisan alih-alih baik, kok jadi kasar. Memandang dengan cara yang tidak elok. Pasti ada yang berubah. Nah itulah kemudian datang ayat-ayat mengembalikan kita pada fitrahnya. Jadi kalau ada orang, apalagi mengaku muslim, muslim itu kan tahu artinya? Tunduk, patuh, damai, tenang, baik. Jadi kalau ada mengaku muslim, kata-katanya tidak baik, itu dipertanyakan oleh Al-Quran. Karena akan muncul, ini dari hadis nabi, di hadis muslim, dari Abu Hurairah, maaf saya lompat sedikit, kata nabi akan tiba satu masa, ada orang kelihatan rajin sholat, tapi rajin mencela juga. Tidak itu. Ada orang rajin puasa, tapi juga rajin memfitnah. Ada orang kelihatannya gemar berzakat, tapi saat yang sama senang berselisih. Puncaknya ini, wasafakadamahadah, bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Tuhan di dalam. Hati-hati, kalau ada yang begitu, waspada Pak ya, ketua DKM tuh, yang begitu jangan dikasih akses masuk ya. Yang begitu tuh, tiba-tiba ini kafir, ini begini, tembak ini, bom ini, itu nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau terjadi demikian, sholat dan mencela, itu, itu khadu hadhamin hasanati, ini bunyi hadisnya, wahadhamin hasanati. Kalau ada orang sholat dan mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Tuh ya? Itu poinnya tuh. Kurang lebih, nanti saya buka sisi, boleh ya? Supaya nyambung dulu. Makanya hati-hati, dan itu kalau disebutkan terjadi. Makanya dulu waktu saya ngajar di Lampung, saya baru sampai dari Lampung juga tadi, jam 1 hampir setengah, 2 malam. Dan kita ke sini, dulu waktu ada kejadian bom di jalan Tamrin itu, dua, dan kita berharap berdoa jangan pernah terjadi seperti itu lagi. Itu di Lampung langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin, termasuk jihad, jihad disabilillah. Saya bilang tegas mengatakan ini, mas, sepenek pengetahuan saya, jihad disabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. apa di sini? Nah, itu jin itu. Udah, nyambung dulu di sini ya. Ini, iblis, asalnya dari jin yang menyimpang. fafasaqa an amri rabbi. Harusnya, dia mengerjakan taat pada perintah. Jin, hormat ikut. Dia gak mau hormat. Nanti rincian ini ada di Quran Surah 7, ayat 12 sampai 13. Dikonfirmasi oleh Allah. Allah itu gampang, mahatau segalanya. Cuma, supaya langsung keluar di lisannya jin ini, sehingga dia tidak punya potensi ngeles. Makanya, kadang hakim kan sudah punya bukti itu. Ya kan? Tapi dimunculkan dalam lisan itu supaya keluar. Nah, Tuhan, maha mengetahui dimunculkan di lisan jin ini supaya terdengar oleh malaikat dan sekitarannya. Quran Surah 7, ayat 12. Hey, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Jadi, yang penting bukan Adamnya. Yang penting, aku perintahkan kenapa kamu gak ikuti? Gitu. Apa kata jin ini pada saat itu? Saya lebih hebat dibanding dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak layak, tidak level yang tinggi, harus hormat pada yang rendah. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika yang baik tertutupi oleh yang buruk. Bahasa Arabnya disebut dengan iblis namanya. Dari kata balasan. Baik ya? Yang baik tertutup oleh yang buruk. Buruk. Sebaliknya, kalau yang buruk ditutup oleh yang baik, itu disebut dengan libas namanya. Libas disebut dengan pakaian. Kenapa ibu pakaiannya, bapak disebut dengan libas? Karena ada aurat yang buruk untuk tampak. Supaya tidak tampak, kita tutup. Sesuatu yang menutup dari yang buruk sehingga tampil baik disebut libas. waliba sutakwa dalika khair. Tapi yang baik ditutup oleh yang buruk disebut dengan balasa makhluknya disebut dengan iblis. Jadi, pengetahuan pertama, kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena kebaikan-kebaikan yang selama ini telah ditendun saat dia berada di alam malaikat. Itu hilang karena satu kesombongannya saja. Tertutup. Iblis. Kenapa nama sifat yang dimunculkan? Supaya waspada untuk kita semua. Kalau mau sombong, sudah ada iblis, Bu. Gak usah ikutan, Pak. Dan resikonya tinggi. Terusir dari surga, terlempar, tercelak sampai sekarang, terlaknat. Jadi percuma kalau mau sombong. Ya, saingannya terlampau-merat. Iblis. Oke? Nah, iblis itu saat jadi iblis itu buruk untuk dirinya sendiri. Belum menggoda. Jadi belum punya sifat menggoda. Diberilah kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah dengan sifat Rahman Rahimnya untuk taubat. Tapi yang keluar apa? Saya ingin buktikan, Ya Allah, kalau memang saya itu hebat. Maka apa pembuktiannya? Diteruskanlah detilnya di Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah 2, di ayat 34-35. Itulah sebabnya kenapa ayat 34 ini pembukanya mirip, ya, serupa dengan Quran Surah 18, ayat 50. Di sini, wa'idhkulna lil malaikat, di sini, wa'idhkulna lil malaikat. Wa'idhkulna lil malaikat tisjuduli adam al-fasajadu, ya, perhatikan, illa iblis aba wastakbar. Dia enggak mau sujud karena sombong. Lalu dia katakan pada Tuhan, engkau kan akan masukkan Adam ini ke surga. Maka beri aku kesempatan untuk membuktikan aku ini hebat. Aku akan menggoda dia supaya menyimpang dari perintahmu. Nah, ketika dia mengatakan akan menggoda Adam, berarti kan menjauhkan dia dari kebaikan, menuju keburukan. Maka dirubahlah oleh Tuhan nama sifatnya dari iblis menjadi syaitan. Berhatikan ayat 36-nya di Al-Baqarah, Ayat 34 masih disebut iblis. Ayat 35 Adam ketemu Hawa kemudian di surga. Ayat 36-nya mohon maaf, lihat kalimatnya. Iblis dirubah namanya menjadi syaitan karena dia punya sifat baru bukan hanya buruk bagi pribadinya tapi juga menularkan keburukan itu bagi makhluk di sekitarannya. Baru ketemu syaitan. Apa kaitan dengan kita? Kita oleh Quran itu disebut anak cucu keturunan Adam. Namanya Bani Adam tujuh kali disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam dan Hawa Adam dan Eva ditugaskan oleh Allah memulai kehidupan di bumi maka iblis itu mulai mendikler Ya Allah beri aku kesempatan untuk terus membuktikan bahwa aku lebih hebat sampai hari kiamat. Maka salah satu caranya apa? Bukan hanya Adam dia sudah berkomitmen untuk mengganggu seluruh anak cucu Adam yang berkehidupan di muka bumi sampai hari kiamat. Dan dengan janji itulah kemudian kita merasakan gangguan-gangguan itu sampai dengan saat ini. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 116 sampai dengan ayat 119 Quran surah keempat surat ibu-ibu An-Nisa kan apa artinya? Bukan perempuan Bukan wanita jangan maksa An-Nisa itu bukan perempuan bukan wanita An-Nisa itu perempuan-perempuan gak pake oh kalau perempuan bu nih bu ya nanti satu kali bu kalau kesini lagi belajarnya jangan tinggi-tinggi ya bu ya ibu kan jadi perempuan kenapa tidak mengeluarkan saja tuntunan menjadi perempuan pernah gak ibu keluarkan ayat tentang perempuan dalam Al-Quran itu poinnya misal ini beda dengan laki-laki kalau perempuan sendirian namanya marah ini bonus ya kalau laki-laki rojul tapi kalau banyak kan dia berubahnya total menjadi Nisa Nisa kalau laki-laki tidak ada perubahan tinggal tambah Alif Rijal betul dari rojul ini Rijal jadi kalau ada namanya Rijal itu laki-laki laki-laki ini banyak Rijal maaf pak rojul itu itu artinya kokoh kuat tegap berbibawah makanya kaki disebut Rijlun karena kokoh karena itu laki-laki tidak boleh ada yang melambai apa sih itu kehilangan kewibawannya pasti perempuan disebut dengan marah dari kata murung ah satu senang tampil indah itu sifat perempuan jadi kalau kita berangkat pak bajunya sedikit lecak kita kan biasa saja kadang-kadang ah nanti gampang itu kelihatan sama istri bisa diberhentikan ayah stop bapak mau sekian gak peduli itu pak stop rapikan dulu copot setrika itu normal pak gak boleh marah suami-suami di atas kemana-mana kan pakai seragam kadang konsultasi pak bapak yang bagus mana ya putih apa merah pak bapak sudah bilang kayaknya merah kayaknya putih nanya tapi udah punya jawaban pak tapi pas dipakai hijau mabuk nah itu tampil indah dua senang tampil terhormat tiga ini yang laki-laki penting tahu marah itu juga seakar dan satu nama dengan mirah berarti cermin yang menunjukkan sisi rasa yang sangat dalam di ilmu psikologi itu ada IF namanya infulum disebut marah karena sifat perasa yang dalam jadi kalau laki-laki itu hanya berpikir singkat perempuan merasakannya dalam makanya orang-orang mengatakan begini almar atu kalmir ah perempuan itu seperti cermin ibu tahu cermin? ya makanya senang bercermin kan? rumah cermin turun mobil lihat sepion lagi kan? masuk sini bertulin lagi kenapa? di antara sifat kesamanya ibu kalau cermin saya hancurkan bisa gak dirangkai lagi? jangan salah bisa tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna nah perempuan sama pak kalau terlukai cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami ibu Daniel lubuk tangan tuh betul kalau bapak punya masalah sekarang pak 19 Agustus tahun 2024 punya masalah sekarang itu rekening listrik tahun 80 diikuit lagi kenapa? karena aku ngulas papa ini kenapa sih gak berubah dulu juga nah dulu juga tuh itu pasti ikut tuh jadi kalau ada yang seperti itu dengerin aja pak itu normal artinya tapi kalau kumpul banyakan dia berubah jadi Nisa tadi kata Nasa yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan ya jadi ibu-ibu itu sependiam apapun kalau sebedian kalau ketemu dengan kawannya cerita dan waspadalah diantara yang diceritakan itu kadang-kadang hal yang memang tidak harus diceritakan ibu sekarang judulnya pengajian bersama Ustaz Adi Ustaz belum datang ibu ketemu teman jeng apa kabar baik sehat sehat suami gimana disitu masalahnya sekarang kan gak ketemu orangnya curahnya di media sosial kan ya kan gak nyangka ya terus yang ditunggu komentarnya kan nah ibu maaf ya saat anda mengatakan gak nyangka itu anda sedang nyangka jadi banyak begini udah yuk udah kemudian dia memutuskan untuk menggoda anak cucu Adam disitulah dia kemudian mempunyai sifat baru yaitu setan nah diantara sifat-sifat itu ada beberapa yang penting untuk kita turunkan ada 9 jenis setan saya ulangi ada berapa jenis 9 jenis setan kalau saya sebut setan berarti sifat ya yang harus diwapadai untuk memalingkan potensi kebaikan menuju kebulukan ya kita mulai beberapa bagiannya kita hari ini mungkin tidak akan bahas 9-9 nya karena waktunya tidak memungkinkan satu saya ambil yang untuk semua dulu ya setan rumah saya serius namanya Dasim Dasim perempuannya Dasimah kan tinggal tambah tak muslim laki-laki perempuannya mu'min perempuannya so'in perempuannya dasim Dasimah awas yang kira-kira sama itu namanya langsung aja si catatan dulu ada Naida Simah ini setan yang bertugas untuk merusak hubungan harmoni di rumah tangga ini rumah yang muslim ayatnya coba di koran sorah kedua di ayat yang ke-102 ini agak panjang ayatnya sebelah kiri yang atas sampai ketemu kalimat ada turunan setan yang tugasnya memecah belah hubungan harmoni dari kehidupan rumah tangga bisa nanti antara suami dan istri atau ayah ke anak ibu ke anak dan sebagainya nah ini nama setannya ini sifatnya tugas dia ada dua satu menanamkan rasa takut dan khawatir ini saya ada referensinya dan ada turunan bisa di riset juga jadi bukan informasi informasi biasa begini yang kita kadang senyum tertawa tapi terjebak nanti baru tahu sendiri satu menanamkan rasa takut dan khawatir ketika memasuki ruang-ruang yang kosong khususnya nanti biasanya di malam hari ini yang menjadikan masuk satu ruangan kadang suka gelisah takut nah ini yang bertugas yang bertugas kan kenali dan waspadain ini sudah kenal masuk ruangan coba deh ibu biasakan masuk dapur masuk kamar mandi siang biasa kan kenapa kalau malam rasanya beda atau masuk sendirian gak sama kan rasanya padahal rumah-rumah sendiri bangun ibu yang desain ibu yang minta sama arsitek tapi yang gelisah ibu juga nah ini yang bertugas ini cara mewaspadainya ya bagi yang muslim lihat baik-baik ucapkan salam ini kata nabi ucapkan assalamualaikum maka ketika diucapkan assalamualaikum setan ini akan berkata pada kawannya kita tidak punya tempat menetap disini oke tugas ibu hanya mengucapkan gak usah tunggu jawaban mau dijawab mau tidak itu bukan bagusan ibu assalamualaikum misalnya dijual udah ucapkan aja itu kalau tidak diucapkan langsung masuk maka setan berkata pada kawannya kita punya tempat menetap disini saya ini ajarkan ke anak-anak kami bu di rumah saya pilih redaksi dan diksi kami bukan kita karena yang punya anak saya saya dan istri anak saya dari sejak usia tiga tahun namanya Muhammad Abdul Kur'an saya 11 tahun kami tanamkan hati-hati di ruang-ruang kosong di kamar ini ada setan dan namanya dasim kalau kakak mau usir itu katakan assalamualaikum dia akan langsung pergi terbit itu langsung dipraktekan langsung dia masuk ke kamar dia katakan assalamualaikum dasim dia sebut namanya sekalian gitu Alhamdulillah sampai hari ini jadi pemberani tuh dan kita suka motivasi nah ini tugas satunya nih menanamkan rasa takut khawatir gelisah cara mahasiswa ini tadi ucapkan assalamualaikum dan oke yang kedua ini yang paling pokok harus diketahui mencoba mengganggu sifat harmoni dalam keluarga menghadirkan gangguan dalam kehidupan berkeluarga ibu dengan suami demikian adanya kan menikah baik-baik senang foto nyaman damai kenapa tiba-tiba kok salah pahamnya dalam padahal bisa didudukan dalam satu kali duduk bisa bicara kok bisa mohon maaf yang siang jadi malam malam jadi besoknya lagi jadi saling cemberut dan sebagainya nah ini yang ngambil peran ini karena itu nanti ini ada babnya ya mohon izin ya mungkin untuk anaknya atau judulnya yang mau menikah saya sarankan sebelum menikah itu diberikan pendidikan dulu peranikah supaya mempelajari kehidupan rumah tangga itu bukan setelah menikah nah saya perhatikan riset mohon maaf dengan kalimat ini kami kalau menjadi saksi atau berikan tausia pernikahan saya suka tanya sama penggulu berapa sekarang tingkat dari statistik pernikahan dan perceraian dalam sehari mohon izin ya bu dengan kalimat ini pak riset saat ini menunjukkan data statistik setiap ada satu kali yang menikah di Indonesia itu di hari yang sama ada 50 yang berpisah coba ibu lihat sekarang di generasi Z ini baru nikah kemarin besoknya udah pisah baru ini begini dan seterusnya ini tidak mudah tantangannya nah ini tugasnya ini nih jenis setan ada yang rasa kasihnya dia habiskan sebelum menikah dalam masa-masa pengenalan anak buda sekarang bilang pacaran dan sebagainya habis kasih sayangnya sehingga gak tersisa saat berumah tangga itu salah satunya makanya kenapa disebut dengan khidbah dalam bahasa Arab ya pakai khidbah ada khutbah ada khidbah kalau khutbah orangnya banyak kalau khidbah objeknya satu tapi maknanya sama kalimat yang singkat dan padat jadi kalau mau melamar gak usah belok kepanjangan pantunnya kebanyakan dininya banyak nanti yang dilamar nanya tujuan bapak sebetulnya apa singkat padat kami kesini datang melamar anak ibu bla 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 khutbah juga begitu singkat padat jelas tapi ada satu penggoda hilang titiknya khoknya jadi hapabah khidbah pakai hap kiternya kayu bakar sifat yang mudah membakar itu setan jadi kalau sudah disatukan dalam bentuk tunangan misalnya itu jangan terlalu lama lamaran jangan terlalu lama kenikah sebab ketika mulai akan diikat ini sudah mulai bertugas dibikin kasih sayangnya habis naik beca berdua seakan meca milik berdua tukang beca gak ada dunia sama habis semuanya ketika sudah habis dikeluarkan sebelum menikah rasa sayang itu akhirnya milih sedikit ketika bermatangkan nah ini saat masuk nanti ke dalam kehidupan rumah tangga nanti ada ayat-ayat khusus secara mawaspadainya itulah yang tadi saya katakan kenapa gak ibu turunkan misalnya ayat-ayat khusus menjadi istri perannya apa tugasnya apa kewaspadaannya apa suami bagaimana tugas pokoknya apa ini bapak ada jadi suami sampai sekarang tugas pokoknya berapa coba ibu juga demikian padahal itu menariknya ada di ayat yang sama di surat yang sama pokok laki-laki ini pokok perempuan begini kalau yang suami sedang bertugas pokok begini apa yang dilakukan oleh istrinya itu ada bu misalnya tanya ibu saja atau sebaliknya kalau suami sedang bertugas pernah gak ibu mengantarkannya dengan doa dan kata-kata baik yang mendukung yang bekerja bisa selain menyiapkan kelengkapan ya itu si ibu kirimkan misalnya kalimat pengantar setelah cium tangannya papa papa bertugas yang lancar yang baik dan tanamkan dalam hatimu yang paling dalam mama menyertai papa dalam suka dan duka gak usah tepuk tangan itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah makanya Nabi selalu sebut namanya bahkan dalam tidurnya itu Nabi selalu sebut bu setelah meninggal pun masih disebut Khadijah 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 dan yang paling dahsyat apa dengan kalimat itu suami selalu merasa tenang jadi ada masalah apapun ketika lihat istri baru lihat wajahnya itu setengah gelisah Nabi hilang papa kalau pulang ke rumah sedang banyak masalah lihat wajah istri dan sepengah masalahnya hilang Khadijah kalau nambah masalah itu itu Nabi kan bilang di Al-Mukhari aku sedang gelisah selimuti aku dipegang digenggam tangannya diselimuti dan keluarlah kalimat indah itu kalau di kita sekarang gini sayang kau itu orang baik kau menolong yang lemah kau menjadi penopang bagi anak yatim kau tidak pernah punya musuh tanamkan pada hatimu yang paling dalam aku selalu menyertai dalam suka dan buka nah ini poin nah kalau kita biasakan jaga sunnah sunnah itu kan jalan hidup jalan hidupnya dijaga seperti itu memang mudah diungkapkan tapi kalau dicoba lebih damai nah ini menjadi langkah mewaspadai bisikan-bisikan yang tidak jelas jadi provokas ini akan hilang dengan sendirinya contoh lagi kata Nabi kalau ada masalah malam selesaikan di malam hari jangan tunggu siang kalau ada masalah siang selesaikan siang hari jangan tunggu malam dan jangan dibuka ke publik itu kalimat hadis jika anda membukanya bahayanya apa ketika masalah di rumah sudah selesai yang di luar belum selesai dan meralatnya gak mudah lagi nah sekarang semua jamannya online masalahnya makin kompleks tadi saya sampaikan pada Ibu Ketua BPK ada hadis Nabi mengatakan kewaspadaan tentang terjadinya pergantian era kedigitalisasi saya nanti akan datang satu era terjadi percepatan digital tandanya pasar mudah diakses dulunya berangkat manual pakai ojek pakai angkot sekarang klik barangnya datang sudah terjadi berarti yang Nabi katakan betul waktunya semakin cepat akselerasinya setahun ini datil hadisnya setahun kayak sebulan sebulan kayak sepekan sepekan kayak sehari sehari begitu cepat berlalu nah saat itu terjadi masalah sosialnya makin kompleks dinamikanya makin beragam fitnahnya makin banyak manipulasinya makin komplit karena apa yang offline pun makin cepat terakses karena pindah ke online dulu judi offline kan sekarang on online semua bisa akses ini luar biasa ini saya cek kemarin Zeus aja udah main judi repot semua anak terbawa ada permainan Zeus jadi candaan Zeus aja main judi katanya yang mau saya katakan adalah kompleksitasnya begitu tinggi kalau ditarik ke masalah rumah tangga dengan tugas ini yang dulu offline tidak mudah terbawa sekarang godaannya naik ibu ibu kan kalau punya masalah bawaannya kan sekarang pengen bikin status aja dulu bisa ditahan sekarang godaannya tambah ini poin hati-hati maka apa yang terjadi kalau terjadi satu masalah di rumah tangga perbaiki komunikasi kalau sulit nih poinnya jangan sembarangan curhat kepada siapapun kecuali pada sosok yang dipercaya membawa solusi dan masalah itu bahasa Quran makanya Nabi Yaakud itu kalau ada masalah itu selalu mengatakan begini itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 86 sampai 88 Quran surah 12 ayat 86 sampai 88 saya percepat innamah saya itu kalau punya masalah yang pertama saya lakukan saya hamparkan sejadah saya curhatkan sama Allah basi itu kegelisahan yang dalam khusni itu kegelisahan yang mengalirkan air mata sedih ada masalah dengan anak ada masalah dengan pasangan jangan curhat keluar bentangkan sejadah ambil wudhu curhatin sama Allah gak apa-apa ibu habiskan tangisan gak apa-apa nanti feedback yang terasa pertama kali Allah kasih ketenangan solusi belum datang tapi tenang itu hadir nah dari ketenangan itulah dibimbing mendapatkan solusi kan jiwa yang tenang melahirkan solusi yang cemerlang catat tuh bikin status mahal tuh kalimat itu tenang dulu aja ya nah sejadahnya jangan dibentangkan di Instagram jangan di Facebook jangan di Youtube bentangkan di tempat kita curhat jelas? oke saya kira ini gambaran dasar nama satu saya agak cepat dulu turunkan nama-namanya ya dua ada namanya khanzam saya lima menit lagi selesai dua khanzam khanzam dan khanzam ini setan khusus menggoda orang sholat oke ya setan khusus menggoda orang sholat bukan hamzah khanzam pake B ujungnya izin pak yang DKM kalau di masjid dia tambah tugas menggoda DKM masjid hati-hati betul dibikin DKMnya ribut sebab kalau jamaah ribut yang lain bisa datang kalau DKMnya ribut jamaah males datang ini makanya bapak kalau bikin masjid di awal semua semangat bu semua semangat tapi kalau sudah jadi bisa nyibut bisa hadir bisa macam-macam ini DKM itu dewan kepenurusan muskin dewan kemakmuran muskin khanzam sepat dasarnya menggoda orang sholat ini saya kasih bocoran dikit bocoran alus alus banget lihat sini di Abu Dawud perhatikan kalimatnya kalau ibu sudah mau sholat bapak itu bisa fokus siap berniat dan seterusnya tapi kalau sudah mulai takbir disitulah setan masuk oke jadi saya bacakan agak lengkap sedikit kalau adhan dikumandangkan setan berlari karena anti dengan suara adhan oke makanya orang yang jarang sholat pun itu bergetar ya Allah sudah adhan tapi ketiga fa'idha tuwiba fa'ada kalau adhan selesai setan balik makanya orang rajin sholat pun langsung keluar di dalam hatinya baru adhan belum komat cek waktu komat berapa menit oke nanti duher kelihatan pak itu ya teruskan wa'idha kabbala maka ketika mulai bertakbir barulah dia bertugas anda sehusu apapun saat akan memulai ketika mulai bertakbir anda akan merasakan sensasi yang berbeda fa'yakulu shayopanu udhkur gada udhkur gada maka setan mulai bertugas dengan membebani fikiran ingat ini ingat itu maka anda ingin mengingat apa yang tidak ingin anda ingat kalau gak percaya nanti sholat duhur jadi saat ibu bapak sudah mulai fokus dan takbir ceramah saya sekarang pun itu akan masuk di kepala ibu dan bapak ingat ya setan bertugas nah itu setan bukan saya itu nanti kalau gak percaya duhur tuh masuk yang dari cicilan kredit ini sampai masuknya itu gini kalau kita bisa pergi jauhkan nanti masuk yang lain lagi halus masuk lewat cucu lewat ini lewat itu dan seterusnya sampai nanti ada terjadi kasus orang sholat tidak sadar berapa rokat sedang menunaikan sholatnya nah itu konfirmasinya ya eh 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 waspadanya gimana kan baru kenali waspadanya gimana caranya dua satu kalau was-was sebelum sholat was-was itu kegelisahan yang mengarahkan pada keburukan kalau gelisah itu normal kalau gelisah normal itu namanya khauf khauf gelisah tapi normal rasa takut yang normal ya ibu khawatir kalau anak belum pulang jam sekian ibu khawatir kalau tugas belum selesai ibu gelisah ini kapan ceramah selesai itu biasa itu khauf namanya tapi kalau kegelisahan yang mengarahkan pada sifat buruk itu was-was was-was itu pasti shaitan alladhi yuwaswi sufi nah itu ya was-was dari shaitan perhatikan kalimatnya kalau mau sholat was-was maka satu sebelum sholat ucapkan a'ububillahimina shaitan oke dan boleh baca al-falak dan an-nas kalau masih gelisah gak enak sudah lalu mulailah enak takbir rokaat pertama walaupun subuh dua rokaat rokaat pertama kan bisa husu rokaat kedua mulai terganggu kan masih ingat unsur manusia ada berapa tiga kan satu fisik yang bicara alisan yang bergerak tangan kan hati yang di dalam maka supaya seimbang dan terjauhkan dari godaan syaitan ketika sholat tiga-tiganya berfungsi tangan mengangkat begini ini ada artinya saya mengajar di tiki sholat ini ada artinya bukan sekedar begini tidak ini maksudnya buang urusan dunia ke belakang pasrahkan pada Allah jadi kalau mau sholat dunia jangan dibawa yang bikin tidak khusyuk dunia masih dibawa buang ke belakang pasrah sama Allah makanya kita katakan Allahu Akbar ya tidak ada lagi yang lain nah ini kadang-kadang sering terjadi lisannya Allahu Akbar tapi di kepalanya mobil hu Akbar kredit hu Akbar kicilan hu Akbar sendal hu Akbar dan sebagainya nah itu buang yang kedua ketika fisik mulai beraksi beraktifitas lisan bicara tangan bergerak pikiran menerjemahkan akal sehingga membuat pikiran tidak sibuk dengan yang lain misal begini Allahu Akbar tangan begini nutup lisan mengucapkan pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar hati meresapi ya Allah aku mengatakan engkau yang Maha Besar tapi aku malu bahkan sebelum sholat aku kadang bersikap besar terhadap orang lain sombong terhadap pasangan angkuh dengan teman merasa yang paling hebat itu yang menjadikan Abu Bakar baru takdir sudah nangis karena takut antara lisan dengan hatinya beda gitu nah ini dulu sholat seperti itu bu makanya ada dampak pas kak sholatnya jadi orang baik nah sekarang karena sholatnya gak pakai rasa cuman di lisan gak nyampe ke pikiran ini yang repot sehingga yang terjadi formalitas penunaian sholat saja yang penting kewajiban selesai itu ada isyaratnya di Quran sholat 4 ayat 103 ya ada orang yang motif sholatnya yang penting sholat sah sudah beban tidak ada pahala tergantung keikhlasan tapi manfaat sholatnya tidak efektif kurang maksimal kalau ingin maksimal tiga difungsikan Abu Bakar itu sering nangis baru takbir malu sama Allah kalau tangannya takbir lisanya Allahu Akbar tapi dalam hatinya terjadi perbuatan dan rasa-rasa yang tidak tidak baik itu langsung gemetar tangannya ya nah ini poin hmm sejak ha 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 sejak